Halo Doklovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru dan lucu, apalagi kalau bukan Cipai Family. Babies, E dan F sudah saatnya dipasangkan chips nih. Ada yang udah tau belum apa itu chips? Nah, chips itu adalah semacam alat kecil yang berisikan identitas dogi. Pemasang mikrochip ini wajib ya, Paus Lover. Bahkan, aturan ini sudah tercatat di Peraturan Gubernur DKI No. 199 tahun 2016 tentang petunjuk pengawasan hewan rentan rabies, serta penjeglahan dan penanggulangan rabies di Jakarta. Pemilik atau pemelihara hewan penular rabies, atau disebut HPR, berjenis anjing memang wajib memasang mikrochip. Saat usia papies 5 minggu, kita daftarkan ke Perkin. Lalu, papies mulai bisa dipasangkan chips sesudah umur 6 minggu. Tapi, ingat ya, Paus Lover, pemasangan chips ini dilakukan setelah papies sudah divaksin pertama. Dulu, pemasangan mikrochip ini bisa dilakukan di dokter hewan. Tetapi, karena banyak disalahgunakan, akhirnya saat ini pemasangan mikrochip hanya berlaku oleh pihak Perkin yang berwenang. Mikrochips ini nantinya akan dipasangkan di bawah jaringan kulit pada bagian punggung dogi. Jenis mikrochip yang ditanam adalah Radio Frequency Identification, disingkat RFI. Berbentuk silinder kaca kecil ukuran 12-15 mm. Apa sih manfaat pemasangan mikrochip pada dogi? Nah, karena mikrochip ini akan merekam data nama, jenis kelamin, ras dogi, nama pemilik, tempat tinggal, serta nomor telepon si pemilik dogi. Maka, dengan memasangkan mikrochip ini, bisa melindungi hak dogi, serta mendorong pemilik untuk lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan. Nah, itu artinya hak Anabul untuk mendapatkan data dan perlindungan di Cipas Family sudah terjamin aman nih. Kalau Paus Lover, baginya sudah dipasang Cip belum nih? Segitu dulu ya informasi yang bisa Mami Cipas berikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax